Di pemirsa, pada kondisi suhu udara tanah suci yang mencapai 50 derajat Celcius, rata jemaah terseram penyakit saluran pernafasan. Berikut informasi yang kami peroleh dari Tim Kesehatan Haji Indonesia, Dr. Yogi. Pada gelaran musim haji tahun 2019 yang didominasi oleh jemaah lansia, tidak sedikit jemaah yang harus melakukan cek kesehatan akibat sakit yang diderita. Salah satunya yang berada di Posko Kesehatan Kelotar 21 BTH, tanpa aktivitas Tim Kesehatan Haji Indonesia untuk melakukan cek kesehatan jemaah. Pada ketibaan 9 hari di Tanah Suci, Dr. Yogi terpantau melakukan pelayanan kesehatan dengan antrian sejumlah jemaah. Renata kunjungan setiap harinya berkisar 50 jemaah, dengan dominasi penyakit yakni gangguan saluran pernafasan seperti batuk, flu dan mimisan, yang diakibatkan kurang adaptif dengan lingkungan yang bersuhu dengan kisaran 40 hingga 50 derajat disertai angin dan berdebu. Para jemaah dianjurkan untuk banyak mengkonsumsi air serta memakai alat pelindung diri seperti masker dan kacamata saat berada di luar penginapan. Dr. Yogi melaporkan Tugjek TV. Terima kasih telah menonton!